Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tahapan nomor 15 Nomor 15 itu rekapitulasi di tingkat PPK Atau di tingkat kecamatan Rekapitulasi di tingkat kabupaten Rekapitulasi di tingkat provinsi Jadi estapet Saksi di tingkat TPS Menyerahkan ke saksi di tingkat kecamatan Saksi di tingkat kecamatan Menyerahkan ke saksi di tingkat kabupaten kota Saksi di tingkat kabupaten kota Menyerahkan ke saksi di tingkat provinsi Estapet Sehingga tidak ada peluang kecurangan Semuanya bisa disaksikan Semuanya disaksikan oleh saksi Anda Sebagai kandidat Apa saja yang dilakukan Saksi sesuai tingkatan Data C1 harus akurat C1 yang akurat adalah C1 yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS Anggota KPPS dan Para saksi Kalau sudah menandatangani semua Itu baru akurat Biasanya ada hologramnya Itu C1 Itu senjata utama Untuk membuktikan kebenaran Anda Di Mahkamah Konstitusi Yang selanjutnya Bila ada kecurangan Catat dan jangan ikut Tanda tangan Ya Tidak perlu ikut tanda tangan Kalau memang Anda tidak puas dengan Dengan hasil Dengan hasil Kerja-kerja KPPS Hasil kerja-kerja KPPS Sebagai penyelenggara Jangan ikut tanda tangan Dan itu nanti Pegang C1 Jangan ikut tanda tangan Tapi jangan Tetap tungguin Tetap Anda nanti akan Mendapatkan Pasti Anda dikasih Pasti Anda dikasih C1 Nanti C1 Itu Yang akan menjadi Bukti Anda Di Mahkamah Konstitusi Itu tahapan nomor 15 Terima kasih Kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga Anda berhasil Menjadi Gubernur Menjadi Bupati Menjadi Wali Kota Terima kasih Sukses untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih